Bencana Gempa Bumi Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan, seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menembel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan berbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolong bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong. Tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, atau telepon, atau papan reklama, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, Sebagai contoh, pentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri, serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kacang. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm, atau dengan kedua tangan. Berlindungi dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklama, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah remtangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi redah. Nah, apabila gempa bumi telah meredah, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika gonjangan sudah meredah, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi, bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi, lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya, seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita.